Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hubungan Kerja Sama PGRI Secara Regional dan Internasional Disini saya Intana Fika Dewi bersama dua rekan saya yaitu Marda Hardianti dan Nuzula Asmawati Yang pertama tentang kerjasama tingkat regional Dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah ASEAN Council of Teachers atau ICT ASEAN Council of Teachers atau ICT merupakan organisasi yang beranggotakan guru-guru negara di negara ASEAN Negara yang menjadi anggota ICT adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos PGRI memperakarsai berdini ASEAN Council of Teachers atau ICT pada tahun 1974 Kemudian yang kedua adalah Pertemuan Guru-guru Nusantara atau PGN Pertemuan Guru-guru Nusantara merupakan organisasi yang beranggotakan guru-guru yang terbentuk karena didasarkan pada budaya Melayu Negara yang menjadi anggota PGN diantaranya adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia PGRI memperakarsai Pertemuan Guru-guru Nusantara atau PGN pada tahun 1983 di Singapura yang dipimpin oleh Prof. Ghazali Dunia dan Roseli Yunus Kemudian yang kedua kerjasama di tingkat internasional Kerjasama di tingkat internasional diberikan menjadi dua yang pertama adalah Konversi ILO atau UNESCO dan Education International atau AI Konversi ILO atau UNESCO Pada tanggal 5 Oktober tahun 1966, Konversi ILO atau UNESCO di Paris menghasilkan Stats of Teachers atau Status Guru Dunia Pemerintah Republik Indonesia dan PGRI, HM Hidreja dan Insinyur GP Dharma Setia hadir dan menandatangani Konversi ILO atau UNESCO tersebut Untuk selanjutnya, Education International atau AI Education International atau AI adalah Organisasi Serikat Pekerja Pendidikan Tingkat Dunia Dengan 25 juta anggotanya mewakili seluruh bidang pendidikan Mulai dari pendidikan prasekolah sampai perburuan tinggi Melalui 311 organisasi serikat pekerja tingkat nasional yang tersebar di 159 negara dan wilayah di Asia Pasifik IAI mempunyai 68 anggota organisasi di 34 negara termasuk PGRI IAI mempunyai hubungan kerja dengan UNESCO termasuk IBA atau International Bureau of Education atau Bureau Pendidikan Internasional Serta memiliki status konsultatif dengan United National Economic atau Dewan Ekonomi dan Sosial Peserikatan Bangsa-Bangsa Secara khusus, IAI bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan WHO, UNESCO, ILO, World Bank, dan Organization for Economic Cooperation and Development Hubungan tersebut memberikan kesempatan bagi IAI dalam mempromosikan tujuan guru dan pekerja pendidikan di forum internasional Dan dalam memberikan masukan dalam diskusi ketika sedang menyusun keputusan tentang kebijakan penting Selanjutnya yaitu tujuan PGRI mengikuti organisasi AI Tujuan PGRI mengikuti organisasi ini adalah untuk memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja guru Dan membuat organisasi yang lebih demokratis, independen, transparan, dan berkelanjutan PGRI mengikut sertakan dirinya dalam organisasi ini memperoleh manfaat Manfaatnya diantaranya adalah Satu, membuat kesadaran serikat buruh, good governance, transparansi, dan akuntabilitas di semua tingkat organisasi Kedua, untuk mendapat alokasi anggaran sebesar 20% oleh pemerintah untuk pendidikan di tingkat nasional dan daerah Untuk dapat membahas masalah yang dihadapi oleh pendidikan, guru, anak-anak, dan untuk mencapai pendidikan berkualitas untuk semua Yang ketiga, mempromosikan partisipasi perempuan dan pemimpin muda dalam proses pengambilan keputusan dan semua kegiatan serikat Yang keempat, dibuat kolam pelatih terampil di tingkat kabupaten dan provinsi Yang kelima, berkaitan dengan keuangan organisasi dan membuat organisasi mandiri secara finansial Yang keenam, adalah peningkatan proses komunikasi dalam organisasi antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi PGRI untuk mencapai visi dan tujuan organisasi adalah dengan melakukan kerjasama intern organisasi dengan masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, bahkan hubungan kerjasama PGRI secara regional dan internasional Hubungan tersebut menggunakan asas manfaat, saling menguntungkan, saling membantu, kekeluargaan demokratis, dan keterbukaan Hubungan kerjasama tersebut bertujuan untuk melindungi hak profesional dan industrial dari para guru dan pekerjaan pendidikan Mempromosikan perdamaian, demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan kepada seluruh manusia di semua negara Melalui pembangunan pendidikan umum berkualitas bagi semua Baik, sekian pengaparan materi yang dapat kami sampaikan Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih